Intro Kejadian Nahas menimpa dua orang pria di kota Cilegon, Banten. Keduanya tewas, tenggelam saat pergi memancing di perairan Tanjung Geram. Adapun identitas korban adalah H 58 tahun dan IS 41 tahun. Mereka diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan antara paman dan keponakan. H dan IS sama-sama beralamat di lingkungan Pabuaran RT 0405, Kelurahan Rawa Arung, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Kejadian ini berawal dari penemuan jasad dua pria tanpa identitas di perairan Tanjung Geram, Merak, Kota Cilegon, Banten pada selasa 14 September 2021. Informasi ini dibenarkan oleh Panit Satus Sidik Subdit Gakum, Ditpol Airot Polga Banten Ibda Supriyadi. Ibda Supriyadi menerima laporan awal penemuan mayat pertama pada pukul 08 lewat 25 menit waktu setempat dari Vessel Traffic System atau VTS. VTS sebelumnya mendapat informasi awal dari kapal tugboat Tirta Yasa 5 yang sedang berada di lautan. Ditpol Airot Polga Banten bersama Basarnas Banten dan TNI Angkatan Laut Banten dan langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Supriyadi menjelaskan jenazah pertama dievakuasi ke dermaga satu pelabuhan sekitar pukul 09 lewat 30 menit. Supriyadi juga menunturkan identitas jenazah pria pertama ini belum diketahui saat ini. Jirik-jiriknya umur sekitar 40 tahun, kulit sawo matang, rambut turus, mengenakan celana dalam warna hitam coklat, mulut mengeluarkan busa, berjenggot, dan berkumis. Selanjutnya jenazah kedua dievakuasi setelah menerima informasi dari Radio Marin dari KMP Marina Nusantara yang sedang engkor di perairan Tanjung Gerom. Supriyadi menjelaskan jenazah kedua yang berjenis kelamin pria ini berusia sekitar 55 tahun. Supriyadi juga mengatakan seluruh korban saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Kota Celegon.